Assalamualaikum teman-teman semua berjumpa kembali dengan channel mama zewan tema mama hari ini masih di followers mama zewan jadi mama masih akan membagikan video-video tentang tanaman mama tentang bunga-bunga mama dan tentang koleksi bunga hiasan mama kebetulan ini mama mempunyai aglo yang cukup besar udah lumayan besar dan mama lihat ini anakannya juga sudah banyak bermunculan jadi hari ini mama akan memisahkan anakan dari induknya ini ya karena kalau tidak kita pisahkan nanti anakannya tidak subur atau kerdil-kerdil jadi kalau anakannya sudah banyak seperti ini lebih bagus jika aglonya ini anakannya ini kita pisahkan jadi hari ini mama akan pisahkan ya anakan dari aglonya ini seperti ini ya yang pertama-tama untuk memisahkan aglo ini jangan kita potong dari atas atau dari potnya itu langsung itu akan merusak akar-akarnya ya teman-teman jadi jika kita mau memisahkan anak-anak aglo ini sebaiknya yang pertama kita cabut terlebih dahulu argonya seperti ini kemudian kita cuci bersih akar-akarnya supaya nampak akar-akarnya semuanya nampak jadi pada saat kita memotong nanti tangkai-tangkai atau batang dari aglonya ini kita tidak akan melukain akar-akarnya atau bagian yang tidak perlu kita potong seperti ini ini mama akan mulai memotong anakan aglonya ya untuk memotong anakan aglonya ini kita juga tidak boleh sembarangan potong kita memotongnya hanya di ruas-ruasnya dan pastikan kita tidak merusak dari akar aglonya ini jadi dalam proses pemotongan anakan aglo ini juga diperlukan ketelitian dan hati-hati ya teman-teman kita lihat dulu posisi aglonya terus jika ada celah untuk memotong batangnya disitu kita potong seperti ini nih jadi akarnya harus tetap ikut di anakannya supaya anakannya tidak lama stres dan dia bisa tumbuh dengan subur nanti ya karena akarnya sudah ikut di batangnya ini oke sekarang mama akan potong semua anakannya yang bisa mama potong so sambil melihat mama memotong anakan aglonya ini memisahkan anakan dari induknya ini alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel mama zewan yuk gabung dulu dengan cara tekan subscribe-nya lalu tekan lonceng notifikasinya dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel mama zewan mama mengucapkan terima kasih semoga kita semua sukses bersama sehat selalu dan dimurahkan rezekinya amin ini mama masih mencari ya masih mencari selah-selah untuk memotong anakannya ini karena mama berusaha untuk tidak melukai bagian-bagian yang tidak perlu kita lukain kebetulan ini aglonya sudah lumayan tua jadi bisa dilihat dari akar-akarnya ini ya teman-teman akar-akarnya ini sudah banyak kemudian tadi mama juga melihat di akarnya ini ada sebagian yang busuk untuk mama bongkar jadi kita bisa memotong bagian yang busuk ini masih ada ya ini tunas baru ini tunas baru yang baru mau muncul tapi daunnya belum keluar ya anakannya ternyata pas mama bongkar banyak sekali teman-teman alhamdulillah nanti makin banyak ini 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 sudah anakannya sudah mama pisahin semua dan ini ada bonggolnya ya ada bonggolnya mama keluarkan dan ini tinggal batang induknya untuk batang induknya ini mama potong juga ini supaya tidak terlalu panjang jadi mama potong batas ini dan batangnya ini nanti masih bisa kita tanam lagi kita potong-potong kita tanam kembali nah jadi mama sisain aja seperti ini tuh cukup sampai disitu nah ini anakan yang sudah mama pisahkan ya nih di ujung akarnya ternyata ada yang busuk teman-teman tuh jadi mama potong aja akarnya yang busuk jadi kita periksa kembali bagian-bagian yang sudah kita pisahkan ini jika ada bagian batang atau akar yang busuk itu kita potong saja jangan kita biarkan kalau kita biarkan nanti dia menjalar ke bagian-bagian yang lain ini ada ya sedikit jadi mama potong aja alhamdulillah akarnya juga lumayan sehat ini kalau putih bersih seperti ini tidak benyek itu namanya menandakan kalau akarnya sehat ya teman-teman ini mama lihat ini akarnya ada yang busuk terus ini di batangnya ada spek warna merah atau bintik warna merah gitu jadi ini mama potong saja tuh karena kalau kita biarkan itu juga tidak akan bagus untuk tanaman karena dia akan busuk nih nih ini ada spek merah atau bintik bintik merah gitu ya teman-teman jadi mama buang tuh masih ada maaf ya teman-teman ini kamera mama kurang jelas kayaknya tapi itu masih ada itu itu bintik bintik-bintik merahnya dan ini dia hasilnya dari yang tadi mama caca ini batangnya yang bisa mama caca dan bisa kita tanam kembali seperti ini dan ini anakannya lumayan banyak ya teman-teman alhamdulillah oke sekarang ini sudah bersih semua sudah bisa mama kasih root up jadi root up ini fungsinya untuk perangsang akar dan juga untuk antiseptik ya atau untuk fungisidanya juga jadi dia bagus untuk tanaman kalau kita sudah setek seperti ini sebaiknya kita beri fungisida supaya bakteri jamur itu tidak ini tidak nempel di tanamannya kemudian dia juga berfungsi untuk perangsang akar sehingga akarnya bisa cepat keluar cara pengaplikasiannya mudah ya teman-teman bisa langsung teman-teman kasih atau bisa juga diberi air seperti mama ini dibeli air sedikit kemudian baru kita tempelkan ke bagian tanaman yang luka atau bagian tanaman yang tadi kita potong seperti ini pastikan semua tertutup semua bagian yang tadi luka pastikan tertutup nah akar-akarnya juga mana yang akar-akarnya kepotong atau akar-akarnya tadi yang kita potong itu kita kasih root up juga supaya busunya tidak menyebar dia juga berfungsi untuk sebagai fungisida untuk tanaman dan untuk juga perangsang akar nah jadi bagian-bagian yang terluka bekas-bekas sayatan potongan tadi semuanya kita tutup menggunakan root up ini setelah kita kasih root up ini kita keringkan terlebih dahulu baru nanti kita tanam di dalam pot jadi setelah kita kasih root up ini jangan langsung teman-teman tanam di dalam pot karena root up nya kan belum kering kalau belum kering nanti kena tanah nanti root up nya bisa hilang gitu kena tanah nya jadi lebih bagus lebih baik jika root up nya ini kita biarkan kering terlebih dahulu itu untuk antisipasi antisipasi aja ya teman-teman supaya tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi dan ini dalam proses pengeringan root up nya jadi mama letakkan aja seperti itu oke sekarang waktunya mama tanam ya teman-teman karena mama lihat tadi sudah kering untuk menanam nya ini mama biasanya menggunakan arang untuk bagian bawah pot atau dasar pot ini tapi jika teman-teman tidak mempunyai arang teman-teman bisa menggantinya dengan media tanam yang lain bisa menggunakan batu bata pecahan batu bata atau pecahan batu batu kerikil juga bisa atau bekas bakaran tempurung juga bisa tapi mama ini mama menggunakan arang kemudian mama kasih sedikit ini fungisida juga nordop namanya jika tidak ada ini teman-teman bisa menggunakan fungisida model yang lain atau jenis yang lain merek lain juga boleh itu kita gunakan sedikit saja di bagian dasar pot nya fungsinya kita mama memberikan ini untuk menghindarin dari hewan-hewan liar seperti cacing siput semut kadang mereka suka ya ini naik-naik ke pot nya itu kalau kita biarkan itu lama-lama mereka bisa merusak akar ya teman-teman karena jika nutrisi makanan di dalam pot atau di dalam tanah ini habis otomatis hewan-hewan itu akan memakan bagian-bagian akarnya jadi sebaiknya tidak usah kita biarkan jika ada siput-siput kecil di dalam-dalam tanah ini kita buang saja cacing juga seperti itu cacing itu kalau sedikit mungkin itu bagus untuk menyuburkan tanah tapi jika cacing yang berkembang biar di dalam potnya dan kita biarkan pada saat tanah itu kehilangan nutrisinya habis nutrisinya otomatis cacing-cacing itu akan makan akarnya jadi cacing-cacing itu akan makan akar jadi sebaiknya kita hindarin hewan-hewan yang ada di dalam tanah ini kita hindarin nah ini mama akan menanam bagian akarnya sama seperti tadi mama letakkan dulu sedikit arang maaf ya teman-teman sedikit arang di dasarnya kemudian mama beri sedikit fungisida ini fungisida mama ini mereknya nordox jika tidak ada teman-teman bisa mengganti dengan merek-merek yang lain kemudian mama isi kembali tanahnya dan mama tanam ini bagian akarnya ini kita tanam seperti ini kita tanam kemudian kita tambahkan kembali tanah di bagian atasnya dan untuk menanam bagian akar atau tunas-tunas kecil seperti ini sebaiknya jangan langsung menggunakan pot yang besar kita gunakan saja pot-pot kecil seperti ini karena jika kita menggunakan pot besar otomatis media tanamnya itu akan besar tanahnya juga besar sehingga jika kita melakukan penyiraman itu akan lama dia kering jadi akan lembab terus di dalam itu juga tidak bagus untuk tanam dan ini dia hasil dari perpecahan anakan dari aglo mama yang tadi ini hasilnya ini semua anakannya sudah mama tanam dan yang bagian akarnya mama belum mama tanam soalnya potnya habis mau beli juga hari di luar hujan jadi nanti setelah hujannya reda mama akan beli potnya kemudian ini akar-akarnya batang dari induknya tadi akan mama tanam so sampai disini dulu video mama hari ini semoga bisa bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video video mama zewan selanjutnya assalamualaikum dan terima kasih